Intro Salam sehat pemirsa, kita berjumpa kembali dalam podcast Apa Adanya yang dipersembahkan oleh Berita 1.com Apa Adanya membincangkan topik-topik aktual dengan narasumber yang kompeten di bidangnya Kali ini kita akan membahas topik yang akan selalu aktual, yaitu menjaga imunitas tubuh Terutama terkait persiapan kita untuk memasuki masa endemi COVID-19 Telah hadir bersama kita dua narasumber yang akan membahas isu tersebut Saya sapa dulu yang pertama Prof. Antonius Suwanto Prof. Antonius Suwanto adalah pakar mikrobiologi dari IPB University Selamat pagi Pak Anton Selamat pagi Pak Pak Anton kebetulan saat ini lagi bertugas di Thailand Dan bisa menyempatkan diri untuk berbincang di apa adanya Terima kasih Pak Anton Kita lanjut ke narasumber kita yang kedua Narasumber kita yang kedua adalah seorang pakar ahli di bidang Tai Chi Saya perkenalkan beliau adalah Pak Yusuf Suwanto Selamat pagi Pak Yusuf Selamat pagi Alanghar Terima kasih Pak Anton dan Pak Yusuf sudah bergabung di apa adanya di berita 1.com Kita mulai dari Pak Anton dulu Pak Anton, sekarang ini memang kasus COVID-19 cenderung melandai dan terus turun Tetapi tentu kita tidak boleh terlena dengan kondisi itu Kita harus tetap terus menjaga agar kasus COVID-19 tidak meningkat atau meledak lagi Seperti bulan-bulan Juli atau Desember sebelumnya Pak Nah, menurut Pak Anton, kasus-kasus yang sudah menurun sekarang ini Apakah terkait dengan kekebalan tubuh masyarakat Indonesia yang mungkin sudah tercipta Heart immunity-nya sudah tercipta karena cakupan vaksinasi kita sudah cukup tinggi Pak Bagaimana pendapat Pak Anton mengenai hal ini? Jadi saya kira itu apa yang dikemukakan kemungkinan ya memang bisa terjadi Seperti sudah terbentuk imunitas tadi itu Karena terpapar oleh berbagai macam varian Karena kan kalau kemudian kita lihat orang itu bisa menjadi sakit Itu bukan karena ada virusnya atau tidak Tapi juga karena cinetik dan juga karena gaya hidup termasuk makanan dan sebagainya Jadi ada tiga faktor itu Jadi virusnya atau patuginnya Kemudian cinetik yang bersangkutan Dan juga lifestyle atau gaya hidup itu Jadi di dalam hal ini kalau kemudian kita bisa melihat mengenai adanya kekebalan tadi Bisa saja sudah terbentuk pada sebagian besar orang Tetapi ke orang-orang tertentu yang memang secara cinetik itu rentan Ya ini akan sulit ya Dalam hal itu mungkin harus ada perlakuan khusus Nah juga orang-orang yang secara cinetik juga itu ada bawaan lah sebetulnya itu Istilahnya di dalam hal itu Artinya dari tiga faktor tadi Faktor virus atau faktor patogen Kemudian ada faktor genetik dan faktor gaya hidup Untuk faktor virus dan patogen mungkin bisa diatasi dengan vaksinasi Seperti itu Tetapi mungkin kita harus lihat lagi dua faktor lainnya Yaitu faktor genetik dan faktor gaya hidup Mungkin kita mulai dulu dengan faktor genetik Pak Anton Kira-kira orang-orang seperti apa sih yang mungkin ke depan meskipun sudah divaksin Tetapi masih bisa tertulal COVID-19 atau penyakit atau virus lainnya Apa Anton? Begini genetik itu seperti Kalau kemudian kita mau melihat genetik Itu seperti kayak misalnya alergi Hampir semua orang menyatakan misalnya udang itu aman dan enak untuk dinikmati Tapi pada sebagian kecil orang Makan udang itu bisa fatal Dan alergi itu bisa macam-macam Ada orang alergi udang Tapi ada orang lain bisa alergi nasi Alergi gandum Jadi itu bukan salah gandumnya atau udangnya ya di dalam hal itu Tetapi kita itu ada genetik Bawaannya memang sensitif terhadap itu Itu bisa terjadi Tapi biasanya itu jadinya sangat sedikit Karena kita menganggap misalnya kayak vaksin aman Itu ya untuk sebagian besar orang memang aman Di dalam hal itu Dan itu memang gak mungkin kita membuat semuanya ya Nah orang-orang yang seperti ini Idealnya ya secara genetik kita bisa mendeteksinya gitu Artinya masing-masing individu ya? Kembali ke masing-masing individu untuk melihat? Individu ya betul Ya jadi maksudnya itu tergantung dari individunya itu tadi gitu Nah makanya jadi kenapa kita bisa lihat ada saja Orang itu bukan lansia Orang masih muda, bugar Kok dia udah divaksin juga Kenapa dia terus terkena covid misalnya? Bisa terjadi seperti itu Tetapi itu sangat-sangat kecil memang gitu Seperti kayak kita alergi udang gitu misalnya Semacam begitu Itu kalau dari segi cinet Ya kemudian kalau dari sisi gaya hidup Bagaimana Pak Anton? Nah gaya hidup ini Yang kemudian Ikut membantu Bagaimana kita membuat imunitas tadi Jadi di dalam hal ini Di dalam tubuh kita kan Sebetulnya ada banyak sel darah putih Sel darah putih kita itu Kalau kemudian kita periksa darah kan Dianalisa ya Sel darah putih itu macam-macam Sel darah putih itu seperti benteng kita Karena kalau ada bateri, virus Dia akan melakukan tindakan untuk mengontrol dia Entah dimakan, dihancurkan oleh sel darah Nah tapi gimana kita kemudian meningkatkan kekebalan ini? Ya itu misalnya bisa melalui Apa yang kita makan biasanya Dan kemudian yang kedua adalah Ya gaya hidup dalam artian misalnya Apakah kita berolahraga Dengan rutin Terus kemudian ya kita tidak melakukan Ya makanan-makanan Ataupun melakukan sesuatu yang Mungkin itu tidak baik dari segi kesehatan Baik, terima kasih Pak Anton Terkait dengan gaya hidup Saya pikir ini tepat Pak Yusuf berbicara mengenai gaya hidup Terutama tadi Pak Anton sudah menyinggung tentang Olahraga Nah Pak Yusuf sebagai Seorang pakar ya di bidang tai chi Mungkin bisa Berbicara lebih jauh Mengenai kaitan antara tai chi Kemudian dengan imunitas tubuh kita Silahkan Pak Yusuf Terima kasih Pak Ansel Tai chi ini unik Karena apa? Karena salah satu ternyata Kedokteran atau pengobatan Tiongkok itu Mempunyai bedasi ketenung chi Dia berbeda parameternya dengan Dengan apa? Dengan kedokteran barat Nah chi itu didapat Apabila kita bisa mempertemukan Chi langit Chi bumi Sama dalam diri manusia Itu disebut chi Nah chi itu mengalir melalui 12 meridian Meridian Yin sama Yang Keseluruh tubuh Dan dari situlah Kesehatan dibangun Nah karena itu Chi itu Mempunyai Kalau Harvard Harvard Medical School Tentang tai chi itu Mengatakan Chi itu Bisa mengobatin seluruh Apa setiap terangan dari luar Karena itu dia disebut Mempunyai Kelapan kemampuan Kesearah kegelapan penjuru angin Nah chi ini Kalau itu terjadi Maka apa Apapun Mau mutasi Berapa kali Apa segala macam Selalu Tubuh itu mempunyai kemampuan Untuk Melawan terus Tidak Pertempuran antara patokin Sama Apa Kemimunitas itu Pertempuran yang Tidak habis-habisnya Sekarang dia kalah Menang Kalah Menang Terus Begitu Nah sekarang Memang itu Pengobatan Barat Atau Yang modern ini Itu Satu pil Satu-sat Untuk satu objek Satu-sat Untuk satu objek Kalau kita sakit Ini obat patoknya Ini pileknya Ini panasnya Ini dahaknya Segala macam Nah ini yang oleh Harvard Medical School Ditemukan dalam tai chi Dan sekarang di Mayo Clinic juga Sudah menjadi Standar operating Procedure untuk Pengobatan Nah tai chi Ini ada disitu Oke Saya rasa Nah bagaimana Saya bisa berkenalan Dengan Profesor Antonio Suwanto Ini Yaitu Ketika pandemi Datang Ya banyak orang Yang mengeluh Dan saya mencoba Membuka Tai chi Melalui zoom Dan yang datang Macem-macem Ternyata Belakangan Karena ada Yang datang Dengan jantung Yang taluran Pembuluh darah Ada masalah Lalu ada yang Termasuk Ada yang Insomnia Dan lain-lain Nah setelah Berlatih dengan Dums Tiap hari Tanpa lubang Dari Senin Dari Senin sampai Sabtu Minggu dia latih Di rumah Mereka baru Tahu satu-satu Mulai mengaku Pak Belum saya Masuk ke Tai chi Ikut Bapak Apa Itu semua bisa Saya kena ini Kena itu Kena itu Ada satu Apa Saya menulis Di dalam masalah Manager Mereka yang Membelikan Testimonik Dan ini Sudah berjalan Dan yang Mengagetkan itu Satu setengah tahun Orang ada 20 orang Yang Terus Sampai lubang Pak Yusuf Pak Yusuf Terkait dengan Chi Mungkin Sebagian Pendengar Atau pemirsa Apa adanya Belum terlalu familiar Mungkin Bisa Dengan bahasa Yang lebih mudah Ditangkap oleh Awam Chi itu Kira-kira seperti apa Apakah itu Aliran udara Kedalam tubuh Atau seperti apa Ada energi Atau seperti apa Dan bagaimana Kita mendapatkan itu Pak Jadi begini Dalam Saya punya youtube Bisa dilihat Saya Di dalam part satu Saya mengatakan Menengadah ke atas Ilmu melihat langit Menunduk ke bawah Ilmu melihat bumi Langit maha Mengayomi Tanpa bilikasi Dengan menurunkan air Pada saat itu Dan supaya Telunan bisa tumbuh Nah ketika Dia kering Giliran Bumi membalas Dengan mengirim Uap air Langit Lalu berubah Jadi awan Ditium angin Sampai ke Dataran tinggi Yang turun lagi Sebagai hujan Menjadi Meresap di air tanah Menggitu tanaman Dan masuk ke sungai Danau Sampai Hanya ke laut Nah proses ini Menjadi satu Circle yang abadi Dan siapa yang Menggerakkan Semua ini Apakah itu Ada satu Operator Yang otomatik Seperti apa Atau Yang olek gitu Itu adalah Terjadi Bersama-sama Dengan alam Itu sendiri Nah itulah yang disebut Cik Kemudian Tulisannya Seperti apa Pak Yusuf Dalam taiji Karena itu Uniknya Kosa kata Indonesia Saudara itu Sangat pas Dengan latihan taiji Saudara Satu udara Jadi udara Yang masuk Ke paru-paru kita Sama dengan udara Yang masuk Di kiri kanan Teman saya Yang ikut latihan Kalau kena pohon Tanah Burung Apa segala Dia menjadi Satu kesatuan Jadi didapat Melalui Gerakan Penapasan 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 Yang Naik Turun Setar ritmis Dan makin lama Makin pelan Dan makin dalam Bukan ngos-ngosan Seperti Sport yang mengatakan Fit Top healthy Oke Saya bisa tangkap Pak Yusuf Artinya kuncinya Pada pernafasan Latihan pernafasan Pak ya Oke Saya beralih dulu Ke Pak Anton Pak Anton Pak Anton Menekuni Mikrobiologi Pak Sebenarnya Kalau dari sisi Keilmuan Pak Anton Apa sih sebenarnya Hubungan antara Mikrobiologi Kemudian Imunitas tubuh Dan juga Taiji Pak Mungkin Bisa Pak Anton Gambarkan Kaitan Ketiga komponen ini Pak Oke Mikrobiologi itu Ya Mempelajari Segala macam Mikroorganisme Jadi jasad renik Atau sesuatu Yang gak Kelihatan memang Tetapi itu Ada Di sekitar kita Dan banyak sekali Jadi Seperti di Gambar background Saya ini Saya kemukakan Di situ Jadi kalau Kemudian kita Karena kebetulan Saya banyak Penelitian tentang Makanan Indonesia Yang ini Tempe ini Jadi kalau Kemudian Makan tempe Itu Bukan Cuman Kedele dan jamur Tetapi Di situ Ada banyak Bakteri Di dalamnya Yang gak Kita lihat Itu gak ada Di tahu Misalnya Meskipun Sama-sama Dibuat dari Kedele Nah Apa yang Kita makan Yang seperti ini Itu Seringkali Bisa Melatih Imun Sistem Kita Karena Dengan Kita Memberikan Kayak Paparan Exposure Terhadap Mikroorganisme Maka tubuh kita Selalu Waspada Misalnya Jadi dia Terlatih Untuk membuat Sistem Kekebalan Itu Sendiri Maka Nanti Juga Kita Bisa Melihat Makanan Makanan Fermentasi Misalnya Itu Dibuat oleh Semua Bangsa Di Dunia Untuk Baya Imun Sistem Kita Bisa Menjadi Tetap Siaga Semacam Seperti Itu Kenapa Itu Makanya Kalau Kemudian Hidup Terlalu Bersih Itu Sebetulnya Juga Bukan Sesuatu Yang Selalu Baik Kecuali Kalau Kemudian Kita Mau Melakukan Tindakan Pembedahan Di rumah Sakit Tetapi Dalam Kondisi Selideri Kita Terlalu Bersih Itu Bukan Sesuatu Yang Baik Tentu Saja Kita Perlu Bersih Pada Konteks Tertentu Di dalam Hal Ini Nah Mungkin Di dalam Konteks Seperti Yang Dikemupakan C Sebagainya Itu Mungkin Melakukannya Untuk Sistem imun Itu Dari Sisi Yang Lain Jadi Mengaktifkannya Bukan Melalui Sistem Paparan Terhadap Bakteri Tetapi Mengaktifkan Mungkin Langsung Terhadap Sistem Tentu Kebalan Itu Sendiri Yang Terdiri Dari Banyak Komponen Mulai Dari Seluler Itu Tadi Seperti Sel-sel Darah Putih Ataupun Sistem Antibodi Semacam Itu Artinya Makanan Memang berperan Penting Pak Anton Makanan Yang kita Asum Kita Konsumsi Betul Karena Nanti Salah Satu Organ Penting Yang Membentuk Imun Sistem Di tubuh Kita Itu Ada Di Usus Kita Jadi Makanya Nanti Dalam Banyak Hal Bahkan Sampai Kita Stres Atau Tidak Itu Juga Ditentukan Bagaimana Kondisi Bakteri Yang ada Di Usus Kita Sebetulnya Jadi Makanya Kenapa Makanan Itu Akan Memberikan Dampak Bukan Hanya Terhadap Nutrisi Tetapi Juga Terhadap Komposisi Mikroorganisme Yang ada Di dalam Usus Kita Misalnya Maksud Pak Anton Bakteri-bakteri Yang baik Tentu saja Pak Anton Ya Jadi Dalam hal itu Bakteri-bakteri Yang Baik Ini Meskipun Kita Sampai Sekarang Tidak Bisa Membuat Sesuatu Yang Khusus Menunjukkan Mana Dan Berapa Proporsinya Tapi Di kedepannya Itu Bisa Terjadi Tetapi Kita Sudah Punya Beberapa Studi Misalnya Kalau Kemudian Kita Mengkonsumsi Tempe Itu Dilakukan Juga Kita Kerjasama Waktu itu Penelitian Dengan Fakultas Kedokteran Di Atmajaya Itu Menunjukkan Bahwa Lansia Misalnya Yang Mengkonsumsi Tempe Itu Lebih Kognitifnya Itu Penurunan Daya Ingatnya Itu Jadi Lebih Bisa Ditahan Itu Jadi Banyak Atau Ada Makanan Lain Makanan Lainnya Atau Makanan Makanan Fermentasi Pak Anton Iya Sebetulnya Apa yang Kita makan Banyak Sekali Termasuk Makanan Fermentasi Tadi saya Bilang Karena Itu Secara Khususus Kita Kayak Menternakan Bakteri Yang Baik Misalnya Seperti Misalnya Kita Punya Tape Kita Punya Juga Berbagai Macam Sayuran Yang Di Fermentasi Seperti Sayur Asin Macam Kalau Di Korea Kimchi Nah Indonesia Salah Satunya Punya Macam Ini Tapi Kita Punya Banyak Seperti Tempoyak Yang Merupakan Fermentasi Durian Semacam Begitu Makanan Terus Juga Kalau Kita Makan Makan Seperti Lalapan Lalapan Itu Kan Bukan Cuma Makan Daun Jadi Satu Gram Daun Segar Di Lalapan Itu Sudah Mengandung Sekitar 10 Juta Bateri Bersamaan Itu Kita Makan Karena Dia hidup Di Daun Itu Banyak Sekali Yang ada Di Situ Misalnya Jadi Belum Lagi Kalau Kemudian Kita Menggunakan Sambal Ada Terasi Segala Macam Itu Jadi Sebetulnya Itu Cara Itu Seperti Kita Memang Mengkonsumsi Bakteri Di dalamnya Artinya Secara Umum Pola Makan Masyarakat Indonesia Itu Sudah Bagus Sudah Baik Agar Mereka Memiliki Bakteri Baik Di Dalam Tubuhnya Ada Yang Perlu Dihindari Pak Anton Ya Tentu Saja Yang Dihindari Kalau Kemudian Prosesnya Itu Kemudian Menyebabkan Bakteri Yang Jahat Yang Masuk Yang Patugin Makanya Kita Harus Mempunyai Suatu Standar Atau Cara Supaya Yang Terjadi Itu Jangan Kemudian Malah Kemudian Menjadi Negatif Bisa Lebih Detail Soal Ini Bagaimana Untuk Menghindari Yang Tadi Yang Jahat Bisa Masuk Ya Kan Kalau Misalnya Tangan Kita Kotor Dari Tanah Begitu Di Tanah Itu Kan Bisa Ada Banyak Bateri Termasuk Bateri Yang Banyak Bateri Baik Di Tanah Itu Gak Apa Gitu Kalaupun Kemudian Tapi Banyak Beberapa Itu Bateri Itu Bisa Menyebabkan Tipes Misalnya Kolera Ya Kayak Gitu Jadi Dan Juga Cara Pembuatan Misalnya Seperti Orang Orang Di Daerah Banyuma Sudah Biasa Membuat Tempe Bongkrek Itu Masalah Selama Berabad-abad Bisa Juga Seperti Itu Tetapi Introduksi Yang Salah Misalnya Bahkan Itu Mungkin Juga Dengan Introduksi Modern Yang Kemudian Tidak Hati-hati Menyebabkan Kemudian Masa Tumbuh Bateri Lain Sehingga Bisa Menyebabkan Beracun Jadi Ini Memang Memang Apa Yang Biasanya Dilakukan Orang Itu Nanti Kalau Saya Ceritakan Detailnya Itu Memang Terkait Dengan Prosesnya Gitu Di Dalamnya Termasuk Kebersihan Diri Ya Jadi Makanya Seperti Misalnya Kita Baru Kena Bapak Main Tanah Sebaiknya Kita Terus Kemudian Tidak Makan Cuci Tapi Cuci Itu Sebetulnya Cukup Dengan Air Kalau Kita Misalnya Perlu Misalnya Kena minyak Tangan kita Mungkin pakai Sabun Sabun Itu Antiseptik Gak Perlu Lagi Disitu Ditambahkan Antibiotik Karena Antibiotik Itu Menyebabkan Bakteri Yang Normal Di kulit Tangan Kita Yang Kemudian Itu Bisa Jadi Tidak Ada Oke Oke Makasih Seperti Ya Oke Makasih Pak Anton Kita Kembali Ke Pak Yusuf Pak Yusuf Tadi Pak Anton Soal Sudah Menjelaskan Mengenai Konsumsi Makanan Makanan itu Diolah Di dalam Tubuh Kita Kemudian Tadi Ada Proses Untuk Berolahraga Mengeluarkan Keringat Dan sebagainya Termasuk Taiji Pak Yusuf Mungkin Bisa menjelaskan Bagaimana Manfaat Taiji Tadi Mungkin Untuk Agar Makanan Yang sudah Kita Kita Konsumsi Itu Bisa Benar-benar Bermanfaat Tubuh Kita Dan Terus Menjaga Kesehatan Tubuh Kita Termasuk Imunitas Kita Pak Yusuf Ya Begini Membawa Si bumi Ke dalam Perut Kita Dengan Udara Si langit Masuk Jadi bertemunya Langit Bumi Dan manusia Itulah Konsep Kesehatan Nah Sekarang Latihan Yang bagaimana Yang bisa Mempertemukan Itu Dengan Udara Dan makanan Ini Lalu juga Tidur Juga Penting Jadi Taiji Itu Ke Imunitas Kita Itu Metafor Seperti Anjing Jadi Anjing Itu 24 Jam Jaga Rumah Kita Gak Pake Safe Gak Pake Apa Dia Terus 24 Jam Seminggu 7 Hari Terus Panjang Itulah Yang disebut Anot Punya C Dia Tidak Degang Lari Lari Ngecil Pulut Pulut Seolah Dimusuhin Kalori Dimusuhin Ini Konsep Kesehatan Kalau Ditimul Ini Kita Tidak Semakin Pelan Semakin Bagus Semakin Continue Patah Patah Itu Bukan Hanya Imunitas Terus Alert Seperti Itu Sehingga Begitu Ada Patogen Masuk Dia Sudah Ngeblok Ngeblok Itu Bisa Dengan Cara Ada Akibat Panas Akibat Ingusen Akibat Batuk Tapi Itu Sebagai Reaksi Pertama Setelah Itu Dia Memproses Bagaimana Saya Harus Memodify Itu Untuk Menyerang Penyakit Ini Selakanya Kita Punya Itu Dianggap Seperti Obet Jadi Batuk Itu Dikasih Pendiri Ingusen Kasih Pendiri Panas Kasih Diri Sehingga Potensinya Dia Secara Dipermukaan Hanya Dihilangkan Ini Pemula Setelah Terjadi Pandem Ini Itu Semua Harus Kembali Pada Konsep Menurut Saya Oke Itu Kira-kira Yang Menurut Saya Bisa Menjelaskan Itu Oke Terima kasih Pak Yusuf Nanti mungkin Sesudah dari Pak Anton Nanti kita akan Sedikit mungkin Pak Yusuf Bisa mempraktekkan Sedikit mungkin Kira-kira Bagaimana Tai Chi Melalui proses Pernapasan itu Mungkin kita ke Pak Anton Pak Anton Sebentar lagi Mungkin Mungkin 2-3 bulan Kedepan ya Mungkin Kita sudah mulai Masuk ke Masa Endemi Ini Pak Tetapi kan Seperti yang Disampaikan Di awal tadi Meskipun Kita sudah Memasuki Masa Endemi Kita sudah Mulai Bisa Ya bersahabat lah Dengan Dengan Covid ini Tetapi kita Tidak boleh Terlena Apalah hidup Apalah makan Olahraga Dan sebagainya Nah Pak Anton Dari sisi Keilmuan Pak Anton Kira-kira Apa sih ke depan Yang harus kita jaga Pak Agar Ketika Masa Endemi Mungkin Ya tadi Kasusnya mungkin Tidak terlalu meledak Dan Kasus Covid-19 Ya Seperti Flu-flu biasa Mungkin yang sekarang Kita alami Dan juga Bisa sembuh Dan tidak Berakibat fatal Pak Anton Ya yang pertama Mungkin Harus kita lihat Kalau misalnya Dalam hal ini Orang-orang yang bukan Comorbid Dan secara Genetik Dia tidak Susceptible Ya sebetulnya Yang penting Memperkuat Immune System Itu Nomor satunya Terus yang kedua Ya Karena ini kan Sebetulnya Seperti virus Ini kan Bermutasi Ya juga Nah kadang-kadang Nanti dia bisa Lebih patogen Gitu Tapi sekarang Dalam konteks ini Kelihatannya Meskipun Banyak yang Terinfeksi Tetapi Mortalitinya itu Rendah Sudah Jadi kita Tidak tahu Apakah itu Hanya khusus Hanya dari Virusnya Sendiri Tapi yang Jadi yang pertama Memang memperkuat Immune System Melalui Gaya hidup Makanan Seperti itu Dan yang kedua Itu Dengan Kondisi yang Masih Transisi Seperti ini Ya Itu sebaiknya Ya tetap Kalau kemudian Ada Kerumunan Atau terutama Di ruang tertutup Ya kita pakai masker Dan sebisa mungkin Kalau di Itu Jaga jarak Dulu Gitu Ya meskipun Terutama itu Kalau di ruang tertutup Masalahnya kan Seperti kayak Virus Dan sebagainya Tapi tetap aja Utamanya adalah Dari sistem Kekebalan itu Sendiri Pak Yang perlu Ditingkatkan Itu bisa melalui Makanan Bisa juga Melalui Gaya hidup Tadi ya Seperti Olahraga Taiji Semacam ini Mungkin itu Bisa Membantu Karena Pada dasarnya kan Olahraga itu Sendiri Sesuatu yang Kalau dari secara Evolusi itu Bukan sesuatu yang Natural sih Makanya kenapa Orang pada umumnya Tidak Menyukai Merasa berat Untuk berolahraga Gitu loh kan Makanya Jadi Olahraga itu Penting gitu Jadi seperti itu Makanya jadi Harus Pertama dibuat Rutin dan Sesuatu yang Menyenangkan buat dia Makanya dia harus Harus berolahraga itu Dengan Senang hati Makanya disesuaikan Dengan pilihan dia Tapi kan Orang Gak boleh Membuat Seperti Kayak Membuat Olahraga itu Seperti Apa tuh Yang tidak mau berolahraga Seperti Dibully Gitu ya Nah itu karena Memang secara Evolusi Manusia itu Harus Conserve energi Jadi dia Gak Ngapain Buang-buang energi Olahraga itu Seperti Buang-buang energi Gitu Jadi Akhirnya Ya orang itu Kalau misalnya Orang mau duduk Kursi itu bukan sama dengan rokok Gak sama gitu Kadang-kadang orang ada yang bilang Kursi sama dengan rokok Nah itu Orang itu memang Tubuhnya itu Harus Conserve energi Duduk itu jadi ya Ya normal Kalau orang itu mau duduk gitu Kalau disuruh lari ya Itu ngabisin energi Makanya jadi Kalau supaya orang Mau berolahraga Harus pertama Harus Dibuat dia senang Gitu Dan rutin Gitu Kalau dia Dia dibinang Oh kamu gak olahraga Nah malah-lamah Malah Kemudian jadi beban Gitu sepertinya Ya kan Olahraga Malah-males dia Jadi Padahal olahraga itu penting Salah satunya Untuk Maikkan Imunitas Tadi terkait dengan Virus Pak Anton Kan belakangan ini Muncul lagi nih Ada yang Mungkin Subvarian ya Yang COVID BA4 Dan BA5 Dan Kabarnya ini Lebih Lebih Hampir sama lah Dengan virus Delta Sebelumnya Kalau sebelumnya Kita tahu Ada Delta Kemudian Omikron Omikron yang Lebih sedikit Mungkin lebih sedikit Soft ya Artinya dampaknya Tidak terlalu fatal Tapi kemudian sekarang BA4 Dan BA5 Ini dikabarkan Seperti Delta lagi Nah Kedepan Apakah proses Mutasi virus Seperti ini Akan terus berlanjut Dan Kemungkinan akan Semakin parahnya Itu seperti apa Kira-kira Pak Anton Kalau dari Hasil penelitian Pak Anton Selama ini Kalau Dilihat Sebetulnya Dari data Yang Kasus COVID Dunia itu Memang Varian yang Akhir-akhir ini Bisa saja Dia memang Menginfeksinya Lebih Lebih Banyak Jadi sangat Infektif Tetapi Fatalitasnya itu Keliatannya Tidak Tidak seperti Kayak Delta Begitu Biasanya Virus itu Nanti Kayak Seperti Virus Flu Kalau Sukses Dia Dia Tidak bisa Ngebunuh Manusia itu Dengan Ganas Sekali Kalau dia Membunuh Manusia Dengan Ganas Akhirnya Dia sendiri Juga Tidak bisa Berkembang Bia Jadi pada Akhirnya Virusnya itu Juga Kompromi Seperti Flu Flu Itu kan Selalu Kita dapat Setiap Tahun Jadi Artinya Virus Flu Itu Bisa Sukses Berkoevolusi Dengan Manusia Karena Dia sendiri Tidak sampai Membuat Terlalu Fatal Gitu Meskipun Flu bisa Menyebabkan Kematian Jadi Kemungkinan Seperti Virus Covid ini Nantinya Pada Akhirnya Seperti Virus Flu Menginfeksi Banyak Hampir Semua orang Terinfeksi Tetapi Fatalitasnya Itu Rendah Atau Bahkan Kita Bisa Samakan Aja Dengan Flu Nah Sekarang Kalau Kita Kena Flu Memang Bukan Berarti Orang Itu Tidak Ada Yang Fatal Banyak Yang Fatal Kena Flu Tapi Tidak Ada Orang Yang Membicarakan Flu Sebagai Sesuatu Yang Menakutkan Jadi Pada Akhirnya Dia harus Menolusi Dan Dia Menjadi Lebih Baik Virusnya Juga Kemanusianya Pada Dasarnya Karena Kalau Manusianya Kemudian Seperti Virus Ebola Sangat Ganas Kan Dia Akhirnya Dia Nggak Bisa Nyebar Banyak Jadi Dia Tapi Terus Yaudah Mati Terus Kemudian Nggak Bisa Nyebar Lagi Nah Sedangkan Virus Itu Maunya Bisa Berbiak Kemana Dia Nah Suksesnya Dia Itu Tadi Punya Anak-anak Cucunya Jadi Dia Bisa Sukses Ya Kayak Virus Flu Itu Jadi Soal Ini Butuh Waktu Berapa Lama Agar Dia Mungkin Lebih Artinya Tidak Terlalu Membuat Tingkat Kematian Tinggi Artinya Tingkat Fatalitasnya Bisa Rendah Itu Butuh Berapa Lama Bisa Dihitung Kira-kira Misalnya Sekian Tahun Sekian Bulan Atau Sekian Puluh Tahun Gitu Pak Anton Mungkin Harus Kita Ngeliat Dari Data-data Yang Dilakukan Para Ahli Virus Ya Di Dalam Hal ini Tapi Prediksi Seperti Itu Meskipun Yang Sekarang Ada Menunjukkan Bahwa Infeksi Itu Tinggi Tetapi Kematian Rendah Contohnya Sekarang Itu Korea Utara Itu Tadinya Tahu-tahu Dia Itu Posisinya Itu Jadi Tinggi Sekali Sebagai Negara Yang Terinfeksi Tapi Jumlah Yang Meninggal Akibat Covid Itu Sangat Sedikit Bisa Diabaikan Sebetulnya Seperti Kalau Per Dalam Artian Persentase Jadi Dalam hal ini Seperti itu Oke Kita ke Pak Yusuf Pak Yusuf Tadi Pak Anton Menyinggung bahwa Sebenarnya manusia itu Harus berolahraga Dan Olahraga itu Harus menyenangkan Pak Yusuf Nah Sebagai Pakar di bidang Tai Chi Sekaligus Pelatih Tai Chi Suhu di Tai Chi Nah Ini kira-kira Seberapa Akomodatif Tai Chi Terhadap Olahraga Dan Sesuatu yang Menyenangkan Dan mungkin Bisa dilakukan oleh Segala umur Mulai dari Anak-anak Bahkan Hingga ke Lansia Pak Yusuf Dari pengalaman Bapak Silahkan Pak Jadi Jadi begini Kalau burung Burung berkitau Anjing Menyalak Menggonggong Tanaman Mulai mekar Mereka Semua lakukan Dengan kegembiraan Jadi itulah Pure rhythm Sehingga ketika Kita memilih Waktu itu Menembagi Sampai 6.30 Itu Mendapatkan Endorsement Dari ini Referensinya Dan lalu oleh Para tim dokter Yang ada di Kelompok kita itu Termasuk Pak Antonio Suwanto ini Dia mengajakkan Bahwa itu sesuai Dengan Pure rhythm Jika nanti Kita ambil Satu waktu Yang gak boleh Ditawar Jam pagi Mau Ikut Nggak Take it Olive it Ya Dan Untuk Menjelaskan Lebih lanjut Itu Saya bisa Berteori Berkantasi Tapi sekarang Sudah You Speak with Itu aja Kontek Pada Walk You talk Talk Your walk Jadi Boleh tanya Nanti Pak Ansel Termasuk Pak Ansel juga Salah satu Di antaranya Adalah Orang-orang Yang bisa Satu setengah Daud Melakukan itu Hanya Bisa dihitung On off Tapi Offnya itu Hanya pada Waktu-waktu Yang tertentu Yang mungkin Ada alesan Yang itu Sehingga kita Gak pernah Memperhatikan Bertanya Apa Eh Kok Gak dateng Apa Nggak Karena orang itu Takut Kalau dia Sampai Berhenti Dan akhirnya Untuk Balik lagi Usahanya Effortnya Sudah luar biasa Oke Pak Yusuf mungkin bisa Ya Pak Yusuf mungkin bisa Berikan sedikit Contoh Kebetulan Karena kita Di Apa adanya Ada video Di sini Mungkin Gerakan-gerakan Yang Bisa Dilihat Di Nanti bisa Ditiru oleh Pemirsa Apa adanya Bagaimana Sebenarnya Gerakan-gerakan Ringan Pernafasan Yang sebenarnya Bisa Menjaga Imunitas Tubuh Tubuh Kita Dan juga Menyehatkan Pak Yusuf Oke Saya akan Menunggu sedikit Supaya Kelihatan Tangannya Jadi Jadi begini Pak Kita Sebenarnya Suka Enggak Suka Kita Enggak Bisa Nah Setiap Kali Masuk Kantor Itu Dari Pagi Duduk Makan Menteleng Di Komputer Lalu Istirahat Duduk Bisa Makan Duduk Lalu Kerja Lagi Sambil Pulang Jadi Masalahnya Itu Kita Bukan Cari Ularak Yang Fun Suki Job Ata Apa Dan Dan Saya Yang Sudah Menuncul Tapi Bagaimana Wintes Ini Dirembah Jadi Spang Nah Ini Lata Ini Umpak Kita Start Begini Kita Start Duduk Dulu Supaya Jangan Kaget Lompat Dari Langsung Tidur Langsung Pagi Lari Lari Nah Kita Bernafas Melalui Perut Belly Breathing Ini In Oh 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 Eh Turning Point Oh Ini persis Seperti Ketika janin itu Sudah dipastikan Ini Amil Itu sebenarnya Si anak itu Sudah main Taiji Ya Karena Dia sudah Di akhir Melih Ibutnya Nah Dia sudah Mendengar Suara Dendak Jambung Ibutnya Ya Karena Itu Akhirnya Gerak Yang Napas Itu Menjadi Satu Kesatuan Di dalam Bayi Nah Setelah Itu Ini Sudah Begini Ini Bayi Di dalam Kandungan Setelah Itu Ini Berubah Bayi Meloncat Seperti Parasin Napasnya Masuk Ya Ini Bayi Sudah Lahir Ya Terus Dia Bernafas Terus Kita ke Pak Anton Mungkin Pak Yusuf Lagi ada Kendala Singal Pak Anton Pak Anton Termasuk Salah satu Yang Mengikuti Juga Taiji Mungkin Dari Pengalaman Pak Anton Bagaimana Pak Manfaat Taiji Untuk Menjaga Kekebalan Sistem Imunitas Kita Pak Anton Seperti Kayak Taiji Mungkin Lebih pada Pernapasan Jadi Memberikan Asupan Oksigen Yang Baik Sehingga Di dalam Hal ini Juga Memberikan Konteks Yang Bagus Untuk Membentukan Imunitas Itu Sendiri Karena Pak Anton Ini termasuk Dosen Punya Kesibukan Yang Cukup Tinggi Mengenai Waktu Bagaimana Pak Anton Untuk Menjaga Tetap Fit Tetap Bugar Dengan Taiji Ini Pak Anton Saya Kira Mungkin Pak Yusuf Tadi Sudah Memukahkan Mungkin Itu Lebih pada Waktu Dan sebagainya Tapi Mungkin Untuk Yang Mempunyai Waktu Khusus Seperti itu Saya Kira Karena Dilakukan Rutin Menyenangkan Mungkin Jadi Dalam hal itu Bisa Efektif Oke Pak Pak Yusuf Sudah Tersambung Lagi Dengan Kita Pak Yusuf Oh Ya Silahkan Koneksinya Terputus Pak Yusuf Nah Setelah duduk Yusuf Bisa Mulai Dengan Mulai Veteran yang ini Berat badannya Satu paki Kalau saya Tunggu Bunggir Tunggu Di sini Saya pindahin Di sini Nah Pada saat Pindah Itu Saya punya Pinggang Terjadi Spot Ya Nah Setelah Ini Berputar Saya Bisa Lanjutkan Posisi Pinggang Ini Beda Oke Ya Kalau Masjubundur Ya Kalau Masjubundur Sudah Saya Putar Kesini Tinggal Ya Ini Masjubundur Nah Setelah Itu Saya Bisa Begini Keluar Masjub Keluar Masjub Keluar Jadi Di Diprintir Setelah Ini Ini Bisa Meninjab Dibundur Mengurung Lautan Ya Setelah Ini Ini Bisa Kudalia Mengimpaskan Berlusuri Setelah Keluar Keluar Lagi Nah Ini Pergelangan Tangannya Diputer Begini Seolah Memegang Macut Tunggal Setelah Setelah Ini Bisa Berputar Setelah Pinggang Diputer Setelah 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 Kanan Ini Setelah 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 Kanan Setelah Ini Ulan Putih Merayap Kebawah Masih ada Waktu ya Sedikit ya Nah Setelah Itu Masuk Masuk Lagi Tinggal Jomkok Wah Nah Dari Sini Cibuminya Diambil Lebih Dalam Loh Dibawa ke Langit Nah Napasnya Ini Dimainkan Perutnya Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Terus Begitu Nah Ini Menurut Pak Dr. Nasron Dari Dari Ularaga Kesehatan Dia Bingung Minta Ini Apa Saya Harus Berlatih Pak Ini Ilmu Yang Luar Biasa Kenapa Tekanan Darah Pada Saat Bapak Mau Mulai Latihan Itu Sama Ini Jantungnya Sama Sama Dan Lalu Yang Oksigen Inteknya Makin Dalam Karena Otot Yang Diputar Dalam Limit Bukan Sampai Molor Elastic Band Tapi Itu Selalu Jaga Kenyalanya Itu Ya Oke Orang Belajar Taiji Kurang Teorinya Hanya Fanatik Sehingga Hanya Pukulan Di dalam Pertandingan Atau Perekalan Sosial Tapi Untuk Dikerjakan Sendiri Menjadi Way of Life Itu Mesti Perlu Knowledge Dan Karena Kita Adakan Taiji Yang Sungguh Begini Terima kasih Pak Yusuf Pak Yusuf sudah Memberi Contoh Dan Pemirsa Apa Adanya Bisa Melihat Tadi Beberapa Gerakan Yang Sudah Dicontohkan Oleh Pak Yusuf Dan Pak Yusuf Juga Punya Youtube Sendiri Pak Yusuf Ada Bisa Dilihat Beberapa Gerakan Taiji Itu Bisa Dilihat Di Youtube Pak Yusuf Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Buat Kedua Narasumber Kita Mulai Dari Pak Anton Kemudian Nanti Pak Yusuf Pak Anton Saya Ingin Tahu Latar Belakang Atau Motivasi Kenapa Pak Anton Menekuni Mikrobiologi Pak Mungkin Sebagian Dari Kita Pemirsa Apa Adanya Belum Terlalu Apa Mikrobiologi Kenapa Pak Anton Menekuni Ilmu Yang Satu Ini Pak Anton Silahkan Pak Mikrobiologi Itu Menyenangkan Karena Dia Itu Sebenarnya Adalah Makhluk hidup Yang Sudah Ada Di Bumi Ini Hampir Setua Sejarah Bumi Jadi 3,5 miliar Tahun Itu Sudah Ada Bakteri Dan Virusnya Jadi Untuk Gambaran Kasarnya Saja Misalnya Saja Umur Bumi Itu 24 jam Itu Di Sekitar Jam 8 Pagi Sudah Ada Mikroorganisme Termasuk Bakteri Di Dalamnya Tapi Manusia Baru Ada Kurang Dari Satu Menit Sebelum Jam 24 Itu Jadi Sebetulnya Kita Itu Sangat Baru Makanya Sebetulnya Kalau kita Mau Belajar Sesuatu Maka Kita Bisa Melihat Dari Mikroorganisme Termasuk Bagaimana Kita Mentraining Kekebalan Tubuh Itu Sendiri Dengan Kita Mempelajari Mikro Organisme Itu Sekarang Bahkan Sampai Macam Macam Bagaimana Kita Belajar Mengenai Membuat Gas Hidrogen Bahkan Membelah Air Untuk Bisa Menjadi Bahan Bakar Hidrogen Itu Itu Tidak Akan Efisien Kalau Kemudian Kita Belum Mempelajari Apa Yang Dilakukan Bakteri Sama Tanaman Ya Itu Sudah Bisa Menggunakan Air Itu Tapi Dengan Efisien Makanya Kita Belajar Ke arah Situ Misalnya Jadi Banyak Sekali Yang Menyenangkan Di dalam Mempelajari Organisme Atau Kayak Hewan Tanaman Tapi Ini Kecil Memelajar Apalagi Sekarang Dengan Pengetahuan Bioteknologi Itu Kita Bisa Memanfaatkan Dia Untuk Berbagai Macam Aspek Di Dalam Kehidupan Kita Yang Dikenal Sebagai Bioteknologi Macam Itu Dan Dengan Mempelajari Mikrobiologi Kita Sebetulnya Bisa Mengerti Lebih Banyak Apa Yang Dikemukakan Tadi Itu Misalnya Seperti Kaitan Antara Sistem Hidup Di Alam Ini Sendiri Yang Sebetulnya Menjadi Satu Kesatuan Saling Melengkapi Itu Sendiri Cuman Kalau Kita Ngelihat Cuman Tanaman Itu Supervisial Disitu Tetapi Kita Bisa Melihat Linknya Itu Dengan Mikroorganisme Makanya Kita Bisa Lihat Kalau Nggak Ada Mikroorganisme Sampah Planet Bumi Udah Jadi Tempat Sampah Disitunya Itu Salah Satunya Jadi Banyak Menyenangkan Bagaimana Pak Anton Agar Ilmu yang Ditekuni oleh Pak Anton Ini juga disukai oleh Terutama generasi muda Pak Anton Generasi muda kita Sehingga ilmu ini akan Semakin berkembang Dan Semakin Bermanfaat bagi Kehidupan kita Pak Bagaimana cara Merangsang Anak-anak muda Mereka juga ikut Mau dan ikut Menekuni Mikrobiologi Pak Anton Mungkin Dengan 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 Pandemi ini Seharusnya Generasi muda Duga bisa Mengerti bahwa Akibat Dan Akibat Virus saja Membuat Organ tubuh kita Yang biasanya Yang disebut mulut itu Sekarang ini Jadi harus Jadi ditutup terus Kan Seperti itu Dua tahun lebih Gitu kan Sekarang Jadi seperti Organ yang Tidak boleh Dilihat gitu kan Jadinya Itu gara-gara Virus itu tadi Jadi betapa Itu kan Gak pernah ada Tsunami Gempa bumi Yang bisa membuat Seperti itu Coba Yang menyadarkan kita Bahwa sebetulnya Di alam itu Manusia itu Ya Bukan Satu-satunya Gitu loh Jadi sebetulnya Kita lihat Makhluk hidup lain Itu Juga perlu Dibuat Menjadi Sahabat juga Gitu Tapi karena Hewan tanaman Juga gak bisa Memberikan Peringatan Ya akhirnya Virus dan Bateri yang harus Memberi peringatan Seperti itu Jadi akan Mungkin Kerusakan ala Dan sebagainya Yang diakibatkan oleh Manusia itu sendiri Baik Panton Kita ke Pak Yusuf Pak Yusuf Dengan usia sekarang Pertanyaan yang sama Seperti Panton tadi Mengapa Pak Yusuf Justru Menekuni Tai Chi Pak Jadi begini Pak Jadi Apa Tai Chi Yang saya Ketika ini Mempunyai Apa Jurus penutup Itu unik Di empat samudera Dan lima benua Ini dimasukkan Sini Semua itu Bersaudara Jadi itu Semua Sebagai teman Lama Semuanya Disini Seti penakal Itu hanya Urusan dimanage Nah sekarang Kerumunan ini Menjadi masalah Pak Sebagai kerumunan ini Seolah yang kita Taptakan naik Base Naik Metrumini Atau naik Apa sekalang Kereta api Ke pasar Tidak Kalau Yusuf kerja di kantor Ya Dengan AC sentral Itu sama aja Kerumunan itu Jadi kalau Yusuf cuman kasih Irama dari kantor Itu gak dirubah Itu akan menjadi Suatu Yang sangat kondusif Untuk tumbuhnya Klaster Nah karena itu Saya mencoba Menyadarin itu Pelan-pelan Ya dong Karena dulu Saya belajar Taiji itu Mula-mula dalam kondisi Tubuh yang menurun Ya dong Pada umur 40 tahun lalu Ya dong Nah saya kerjakan Tiap hari Karena ternyata Approach yang Untuk membangun diri Sama Membangun alam semesta Dan Dunia Itu sama Menjajikan yang Bertentangan Itu menjadi Satu Satuan Lalu kita Berkolaborasi Bukan Kill or To be Kill Nah karena itu Dalam kesehatan ini Dengan latihan Taiji ini Yang tidak pakai musuh Tidak pakai Bela diri Ya maksudnya Kalau saya detik ini Sehat Lebih sehat dari kemarin Besok Kalau saya latih Kan akan menjadi Lebih sehat dari ini Nah ini Kalau kita Apa Terus Menjajikan Akhirnya itu Sang waktu itu Diktator waktu itu Kan kecelik Diktator waktu itu kan Kita endorse Karena kesalahan kita Kita Berlaku bahwa God bless you Padahal waktu itu Hanya Senyum Tiap tahun Usia you Saya potong Satu tahun Buka Enggak suka Kalau you Enggak Siapkan Apa Latihan Untuk Mengatasi itu Akhirnya akan Kena Hanya waktu Cepat Atau lambat Akan terjadi Karena itu Kalau dilawan Dengan detik Demi detik Momen ini Lebih Momen sekarang Lebih berakhir Kemaren Besok lebih dari ini Itu akan Menjadi Dan konsep ini Bisa menjadi Kerja Kerja Akhirnya Hanya tidak Stres Kalau bisa Melihat itu Sebagai sesuatu Yang baru Bahwa Setiap detik Itu adalah Momen Demi momen Itu Menjadi Karena itu Konsepnya Latihan taiji Itu bisa dipakai Untuk bapak Kalau rapat Ini Hanya Napas ini Saya kasih narasi I have arrived I am home In the here In the now I am solid I am free In the ultimate I dwell Ini Apa Saya ambil Daripada konsep Meditationnya Dari Tishnathan Yang baru-baru ini Dari Tahit 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 Orang Riksu Yang mengajar Sangat Itu di Perancis Baik Terima kasih Pak Yusuf Juga Pak Anton Sekali lagi Kami dari Podcast Apa adanya Menyampaikan terima kasih Atas waktu Dari Profesor Antonius Wanto Kemudian Pak Yusuf Sutanto Yang mau berbagi ilmu Di bidang mikrobiologi Dan Tai Chi Terkait dengan upaya kita Bersama Untuk tetap menjaga Imunitas Tubuh kita Terutama nanti Ketika COVID-19 ini Sudah memasuki Masa endemi Demikian Pemirsa Bincang-bincang kita Dengan Profesor Antonius Wanto Dan Pak Yusuf Sutanto Semoga Perbincang ini Bermanfaat Buat pemirsa Apa adanya Selamat Siang Dan Sampai jumpa lagi Terima kasih Pak Anton Dan terima kasih Pak Yusuf Terima kasih Pak Yusuf